Wah, ini ya, kita pakai ibu-ibu, kita harus pada betul ya, sekarang sudah banyak ya para ibu-ibu pakai jilbab ya, jilbab tuh kalau udah ada jarum pendulnya juga gak bisa nutup rapat ya, itu hati-hati ya, kalau sampai tentulan itu harus secepat mungkin kita kedokan untuk memastikan ya posisinya bagaimana ya, kemudian yang berbahaya lagi ya, kalau sembarangan menenakan tempat, meneletakkan barang-barang kecil seperti baterai kancing, kancing baterai, baterai kancing itu baterai kecil untuk jam, itu timbangan-timbangan mungkin punya timbangan kecil, itu kan baterainya baterai kecil ya, itu bahaya sekali, karena kalau tertelan, dia bisa meningkat efek iritasi, bahkan perlukaan di dalam saluran pencernaan, karena kalau barang itu masuk kan dia jarang ke bawah tuh, nah ini bahaya ya, yang ketiga, tadi benda tajam sudah mahnit ya, mahnit kecil, ya kita gak tahu sama-sama mahnit ya, apalagi mahnitnya dua, nah ini bahaya, karena dia bergandengan, dia bisa bergerak menarik bagian daripada saluran pencerna, bisa lobang, wah ini repot nih ya, jadi barang tajam, yang kecil, seperti jarang pentul, baterai kancing, kemudian mahnit ya, itu juga kita waspadai. Kapur barus, sekarang juga sering ya, ibu-ibu kasih kapur barus ya, kalau pecoa itu supaya gak dateng ya, tapi kapur barus menubahkan, di mana bahan tadi itu bisa memecah darah manusia, tapi kalau banyak ya, kalau banyak ya, ini juga harus hasil hati, untuk mengotakan kapur barus, anak itu ya sembarangan di masing-masing mulut saya, itu yang mungkin penting ya, untuk mayu yang perlu, para ibu-ibu selalu ingat ya, itu, yang harus waspadai, betul. Pertanyaan selanjutnya, apa tanda bahaya yang harus diwaspadai dok? Wah, kalau sampai kita mencurigai anak kita itu menelan sesuatu, kan kita gak tahu ya, kalau ditanya juga anak mungkin takut, Tadi makan apa, makan apa, gak akan ngomong dia ya, tentunya kalau anak mungkin, wah tambah, semuanya dia, ya, itu. Mendadak sulit menelan makan, ya, menangis, atau berbicara kok, anu ya, berbicara kok berubah, ya, itu perlu waspada, jangan-jangan dia itu nyangkut di daerah-daerah pitas suara ya, apalagi istilahnya tersedak, tersedak itu biasanya ya, biasanya menganggung nafasan, ya, jalan nafas, apalagi sulit nafas, ya, atau mungkin anak ini kok gak seperti biasanya ya, mengeluarkan air liur banyak, ya, karena air liur banyak, itu kan mungkin defense, ya, defense pertahanan manusia, kalau ada sesuatu masuk, air liurnya banyak, ya, karena ada bisa tertelan air liurnya, dan mungkin manfaatnya juga membuat lebih licin, ya, untuk membuat licin, sehingga dia bareng yang tertelan, tapi mudah bergerak ke arah bawah, batuk, batuk-batuk, itu juga salah satu tanda, atau bunyi nafas yang berisik biasanya gak seperti itu, tapi ini kok berisik ya, apalagi bunyi mengi, mengi itu apa ya, itu juga salah satu tanda, ya, itu ada pengalaman saya itu pribadi, ada pernah seperti itu di UGD, seperti pesiul, ya, katanya dokter, seperti anak serangan asmal, anak saya ada asmal, ini suaranya seperti anak asmal, itu mungkin untuk keluarga yang perlu asmal, ada betul kalau ada tanda-tanda seperti itu, itu, baik, dokter, kapan perlu, kapan harus segera ke gawat darurat, dok, kalau curiga anak tertelan, atau kita menelan, ya, tentunya kalau anak menelan, kita pastikan ya, kira-kira ini menelan barang apa, tapi itu kan susah, ya, tapi yang penting untuk keluarga, kita perhatikan tanda-tanda tadi, kalau anaknya kelihatan yang tenang, ya, gak ada yang ngapa-ngapain, ya, semoga gak ada apa-apa, ya, tapi kalau kita curiga kuat, tadi jarum pendul ini di sini, ini kemana ini, nah, jangan-jangan ini menelan jarum pendul, ya, tentunya kita harus ke UGD, ya, ke UGD rumah sakit yang paling dekat lah, tapi paling tidak kita harus tahu rumah sakit yang mana, ya, rumah sakit yang ada fasilitas pemeriksaan radiotika, di UGD, ya, kalau pasti di UGD itu, nah, ini harus diputuh ronsen, karena dokter harus menentukan posisinya, posisi barang ini di mana, nih, ya, ibu curiga apa tadi makan, ya, curiga jarum, atau curiga potong legu-legu yang kecil-kecil, bagaimana, ya, nah, kalau jarum, posisinya supaya dokter tahu, kalau ternyata masih di atas, nah, itu kelihatan, ya, dan itu kalau seperti itu, ya, dokter UGD pasti panggil dokter THD, ya, karena ada alat khusus, ya, ada penjepitnya, dia bisa mengambil THD dengan kahliannya, ya, 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 tentunya ke UGD kalau kita curiga, itu barang tajam, ya, yang membahayakan, yang mungkin melukai, ya, kalau juga menelan tadi itu, pertama yang menelan apa itu, yang kabur barus, nah, ini kan, kabur barus, ya, ngomong lu ke dokter UGD tadi, yang menelan kabur barus, dok, ini, nah, kabur barus itu nggak boleh dengan air putih, ya, nah, jangan, ya, kalau di air putih, dia larut, merubah bahan kimia itu tentu, justru menimbulkan itu, apa yang tadi itu, efek darah manusia itu istilahnya pecah, namanya lisis, ya, lisis, itu bahaya, ya, usahakan jam, namanya, nanti kaget juga dokter UGD, ya, itu, dokternya dikasih tahu, wah, pasti dia cari norit, norit campur air, nah, di minulkan, ya, karena norit itu menetralkan, gitu, itu, jadi kok, kaitan gitu, gitu ya, Terima kasih.